Menko Paul Hukam Mahfud MD menjelaskan aset yang disita negara dari grup Teks Mako sebanyak 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah. Ya, Satgas Haktagih Negara dan ABLBI berhasil menyita 4.794.000 meter persegi tanah milik grup Teks Mako. Aset tersebut berdiri atau terdiri dari 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah yaitu Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, Padang dengan total luas 4.794.000 meter persegi. Dan penyitaan aset Teks Mako ini dilakukan karena produsen industri tekstil tersebut merupakan komitmen untuk mengamankan hak negara. Tercatat hampir 400 miliar rupiah berhasil diamankan dan masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Terima kasih telah menonton!